Intro Dua anggota tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPBI OPM Natalis Watora 25 tahun dan Angel Veneteruma 31 tahun menyerahkan diri secara sukarela bertempat di Koramil 180407 Kamerau, Kampung Sunua Distrik Kamerau, Kaimana, Papua Barat Proses penyerahan diri ini didampingi oleh Kepala Distrik Kamerau, Baron Tumanat dan diterima oleh Dandramiel 180407 Kamerau Kapten Infantri Franz Aboda dengan membawa barang-barang bukti seperti dua mata panah, dua buah peluru, senapan angin kaliber 3 mm, dan barang bukti lainnya Kedua simpatisan tersebut merupakan anggota TPNPBI OPM Kodab 12, Kaimana, Kuril yang berasal dari Kampung Rauna di mana penyerahan diri ini berawal dari kedua pelaku melarikan diri dari kelompok Jenaerwaga bersama simpatisannya yang akan melakukan aksi di pertigaan masuk TPU kurang lebih 200 meter sebelah barat Yonif 764 IB Mereka melarikan diri dari kelompok dikarenakan takut dalam pelaksanaan aksi dan merasa terlantar sehingga berniat kembali ke Kampung Rauna dengan berjalan kaki mengikuti pinggiran hutan sepanjang jalan menuju Kampung Tangga Romi dan tiba di salah satu rumah warga Selanjutnya mereka memutuskan bertemu dengan Baron Tumanat dan membawa kedua simpatisan tersebut ke Koramiel 180407 Kamerau guna menyerahkan diri dan diambil keterangan oleh Kodem 1804 Gmana Pada kesempatan tersebut, kedua simpatisan membuat surat pernyataan untuk kembali setia kepada NKRI dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus mengajak warga kampung untuk tidak terpengaruh dengan ajakan dari orang luar yang dapat berbuat anarkis dan kriminal Kedua, orang simpatisan tersebut diserahkan kembali kepada Kadistrik, Kamerau dan Dandramil Kamerau untuk dipulangkan ke keluarganya Terima kasih telah menonton!